Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini saya akan memberi tutorial cara menggunakan LED RGB LED nya seperti ini ada 4 kaki dimana 4 kaki untuk kaki pertama itu untuk warna merah nomor 2 ground 3 hijau dan 4 untuk biru disini tipe jenis jenis LED nya disini common cathode karena kaki nomor 2 yang paling panjang ini dihubungkan ke ground sedangkan yang akan saya gunakan itu common anode jadi saya hubungkan kaki 2 kaki yang paling panjang ini ke kaki VCC atau plus 5 volt di arduino nanti jadi bukan ke ground lagi kalau di jika common kaki katode baru nomor 2 ini ke ground berhubung LED nya saya itu common anode jadi saya hubungkan ke VCC atau ke 5 kaki di arduino 5 volt untuk kaki nomor 1 3 dan 4 itu disesuaikan disini ada ada program ada programnya dimana kaki untuk kaki merah itu di 9 dan kaki hijau green di 10 dan biru di kaki 11 ini harus disesuaikan kaki kakinya dan untuk yang kaki nomor 2 itu dihubungkan ke VCC atau ke kaki 5V di Arduino karena LED RGB yang saya gunakan common anode jika common cathode kaki nomor 2 disambungkan ke ground jika sudah kita tinggal upload skepnya ini terlebih dahulu kita harus setting Arduino yang kita gunakan dan prosesornya apa lalu portnya di port berapa tinggal kita download atau upload ini untuk LED ini untuk LED LED disini kita yang harus kita perhatikan kaki nomor 2 ini itu tipenya common anode atau common cathode kita perlu tanyakan ketika beli atau jika kita lupa untuk menanyakannya kita bisa coba menggunakan multimeter atau avometer kaki nomor 2 coba dulu kaki nomor 2 dihubungkan ke ground dan kaki 1 diberi tegangan height atau kaki nomor 3 atau 4 jika tidak ada yang hidup coba nomor 2 dihubungkan ke VCC atau beri tegangan 5 volt jika sudah nah disini sudah down down uploading penampakan dari alatnya itu seperti ini saya akan turun dulu seperti ini disini saya hubungkan ke kaki VCC atau 5 volt yang kaki nomor 2 tadi kita bisa lihat di serial monitor bisa dilihat di serial monitor warna apa saja yang akan menyala jadi pertama saya akan reset lebih dahulu ini LED yang ini LED mati terus warna merah hijau biru kuning hijau dan biru campuran hijau dan biru merah campuran merah dan biru putih sedangkan untuk spek di sini ada spektrum spektrum itu kaki setiap kaki kaki satu tiga dan empat itu saya beri pwm kaki pwm di sini analog white jadi biar bervariasi ini warnanya bisa dilihat ketika spektrum dia bervariasi warnanya warna-warnanya bervariasi untuk biar jelas bentuknya seperti apa ini saya akan hidupkan flash seperti ini bentuknya bentuk dari LED seperti ini ini ada warna hijau jadi bisa kita gunakan warna dasarnya ada beberapa warna dasar kira-kira ada tujuh warna dasar dan bisa kita gunakan juga show spektrum lebih jelasnya saya akan disini nah disini yang ini analog white disini dia akan mencampur warna dan akan mengeluarkan sinyal PWM di masing-masing pin merah biru dan hijau disini ya mungkin cukup sekian untuk cara menggunakan LED RGB kaki 4 disini menggunakan Arduino beserta PWM juga bisa menggunakan PWM atau port logika 1 dan 0 untuk menghidupkan warnanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.